Aduh, Axel, apa kabar Axel? Sehat ya, Axel tadi kamu liat ga di belakang? Gimana dia menyampaikan sesuatu perasaannya buat kamu? Pokoknya I'm very thankful, gue thankful banget. Sebenernya Valerie tuh ngomong kayak gini, itu sering sebenernya ke temen-temen aku. Karena temen-temennya dia tuh temen-temen aku juga. Terus kayak kadang-kadang juga pesen yang disampaikan Valerie tuh udah sempet sampe ke aku, udah berkali-kali bisa. Aku lagi butuh nasihat, butuh adek. Valerie pasti dia vocally dia, vocally dia pasti ngomong ke aku. Tapi seneng banget ya ga semua adik kakak kayak mereka loh. Dan ini bisa menjadi contoh kalo adik kakak tuh harusnya bener-bener jadi sahabat ya. Tuh fotonya. Karena bener gak banyak gitu ya yang bisa menganggap bahwa ya ada juga. Tapi jarang gitu kalo sedekat yang bener-bener temen-bener temen kakaknya juga. Malah kalo orang gak tau mah ini kayak pacaran atau apa gitu ya. Kalo gak tau ya. Tapi buat kamu. Tuh aduh yang ini dong. Aduh foto ini. Cakep banget. Kan kemana-mana sering bareng. Kuliah juga barengan gitu ya. Kuliah sempet bareng juga tinggal. Kuliah sempet bareng, gede bareng. Sekarang juga kerjaan kadang suka bareng juga diundang dimana-mana. Fotoshoot juga kayak gini bareng-bareng. Tapi kita pengen tau sosok adik kamu, Valerie. Di mata kamu. Valerie tuh, dia tuh lebih muda daripada aku ya. Tapi gara-gara dia dari awal Valerie kuliah itu. Umur 16-17 Val ya. Iya. Kita tuh ditinggalin bareng di luar negeri. Jadi Valerie tuh udah kayak my best friend. More than a brother, sorry more than a sister. Jadi tiap kali misalnya ada apapun itu. Aku pasti ngomong gak Valerie duluan. Hmm. Jadi besides my girlfriend, she's my also my plus one. D plus one. Oke, oke. Justru jauh lebih deket sama adik sendiri dibanding sama pacar. Ya sebenernya sih, sebenernya sih kalo... Ya karena curhatnya bukan kalo misalnya ada masalah sama pacarnya, curhatnya pasti ke Valerie. Kalo ada masalah dengan apapun itu curhatnya ke Valerie. Pas lagi tinggal bareng doang. Kalian terpaut berapa umur sih? Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Di antara kalian siapa yang paling sering curhat, yang lebih banyak curhat tuh biasanya siapa? Aku sih kayaknya. Biasanya curhat tentang aku. Besok-besok curhatnya sama aku. Aku tuh bisa jadi keinggal biar kamu loh. Karena dia jauh lebih sensitif, aku jauh lebih cuek. Oh... Sensitif ya? Kamu, Axel. Ya, Leo, aku Arias. Maksudnya, Maksudnya, Valerie tuh lebih kayak ke... Aku gak harus nunjukin kalo gue sebel atau seneng atau gimana gitu loh. Jadi dia ekspresinya gitu doang. Kalo aku harus ngomong ke Valerie, kalo gak tenang. Hmm... Kalian pernah berantem gak kayak hal-hal kecil misalkan, opa, beda pendapat? Pernah. Pernah. Tapi kalo kita berantem gak lama sih. Kita berantem, berantem. Gitu. Tapi malamnya baik kan? Yang pasti berantemnya gak karena duit, Shay. Oh maaf ya, Shay. Aku gak pernah kayak gitu ya, Shay. Wow! Wow!